Blablabla Unbridled Imagination The animation of cartoon characters The answer is A Menurutmu kenapa A? Karena Subjectnya itu Sudah ada misteri Tambah two branches The flexibility subjectnya ya? Verbnya sudah ada belum? Sudah Ya itu kata? Lose Terus ini to bring itu apa dia fungsinya? Ya Ya itu modifier Modifier Untuk kata the artist ya To bring unbridled imagination Ini diingat-ingat mungkin Ini allow itu diikuti oleh Kata benda kan? Misalnya allow me Terus to My father allows me to gitu ya To go to Jakarta misalnya Ya Jadi allow diingat-ingat allow Diikuti Objek Terus diikuti to Untuk ngapain gitu ya 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 Jadi allow itu To go Atau ini To bring itu Bukan verb lagi disitu Posisinya Tapi dia itu cuman Namanya to infinity phrase Ya Kalau gak mau inget namanya Pokoknya dia itu modifier ya Ya Dia itu pelengkap aja Melengkapi Melengkapi kata artist Ya The artist to bring Unbridled imagination To the animation Of cartoon character Ya Namanya sih kalau kita If we want to refer to the name Namanya To Infinitive Phrase Jadi Frasa yang Diawali dengan To dan Infinitive itu bentuk Dasar ya Forb 0 Bentuk Basic Basic Form Oke Clear ya Number one Ya Oh Pakai bringing Kalau Di Diganti Follow 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 Kata benda Titik Ya Itu kan mengikuti Ya Kalau Mengizinkan Mengizinkan Someone To do something Ya Sudah Mengizinkan Allow Sudah Terikat dengan Tool Tapi kalau Diganti Selain kata Allow Itu bisa Ya Maksudnya Kata kerjaan lain Itu bisa Antara Perbedaan Link sama Link Kalau ini Karena memang Allow To Wajib Diikuti To Ya Sudah Kolokasinya Ya Kolokasinya Sudah Pasangannya Lo Pasangannya dengan To Ya Pernah Dengar lo Berpasangan dengan Yang lainnya Kayaknya Situ Ya My boss Allows me To Gitu kan To go To Blah Blah Ya Oke Ini adalah Memang harus To Ya Oke Baik 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 Let's go to Number 2 Ya Traditionally Blah Blah In England On Things With She Or Betul Karena Kalimat ini hilang apanya Subject Subject And Verb Ya Gak ada Subject Verb Yang D Pilihannya Karena Sweetsider itu Subject Is serve Ya Jadi Kalau diartikan juga cocok Secara tradisional Sweetsider Disajikan In New England Pada Hari Thanksgiving Thanksgiving Day Sweetsider itu apa sih? Cukap 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 manis Minuman kali ya Cukap manis kali Sweetsider Sari manis Sari manis Sari manis Sari manis I don't know what it is Mungkin minuman Minuman Sejenis minuman Sari manis Sari manis Lebih Gak boleh Rasanya Makanan Oh Roti Sari manis Sari Sari roti Kemudian Hi Hei 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 Gitu suja apa Oke ya Udah ya Oke nomor tiga ini Agak sulit ini tipikal of cross dan dwellers on the continent dan dada-dada problem the answer is C is the American answer karena kurang verb sama objek of complement ya sama C C itu maksudnya complement ya atau objek of complement ya oke subjeknya yang mana ini typical ya oke typical terus of kurungin ya adalah the American antelope or wrong born oke ternyata gampang ya typical typical of the grassland dwellers of the continent is the American antelope or pronghorn typical of the grassland or prong dwellers itu penghuni penghuni ya ya penghuni ya oke sudah ya nomor tiga oke nomor four cincinnati cincinnati ya jawabannya karena ini sebuah profesi ya social reformer jadi dia itu setara dengan public health nurse public health nurse and social reformer gitu ya non-phrase ini non-phrase semua ini public health nurse non-phrase social reformer non-phrase e-positif termasuknya ya karena e-positif itu bentuknya memang frasa ya koma di tengah-tengah menerangkan dilihan di world oke jelas ya ini ya clear ya oke ini masih oke nih ya tanpa gitu ya tanpa without harming ya oke gak apa-apa sih kalau family ini bisa bener gunakan ya subjeknya apa ini copper apa nih sulfate terus popnya yang mana kills ya kills ini jadi ini subjek ini kills spread in spread in bla 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 ini adalah dia dia ini ini spread itu bukannya verb menyebar web 3 ini web 3 spread coba ya saya cek ya web 3 kayaknya sih spread spread web 1 2 3 mungkin sama kali web 1 2 3 nya jadi dia tuh web 3 berarti disitu nah spread 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 oke jadi ini verb 3 itu tadi verb 3 karena gak mungkin dia verb 1 ada disitu verb 1 nya kalau verb 1 kan masih jadi perdikat ya nah itu gak mungkin jadi ini yang sudah tersebar gitu ya ini verb 3 dan dia itu adjektif bukan predikat bukan verb itu dia masuk apositif bukan apositif ini ini bukan apositif ini ini past participle phrase skill depan bagian depan ya past participle phrase nah terus without ini adalah preposisi jadi preposisi itu bisa diikuti verb 1 without harming fish or aquatic ya aquatic bla 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 itu ya saya jadi pengen tahu artinya sih coppers coppersul coppersulfat spread in judius judius amount kills algae without without preposisi eh harming fish or aquatic invertebrates itu tuh kayaknya salah cetak ya invertebrates gitu kan itu sulfate copper sulfate cover sulfate spread in jude in juicy judicious amount amount kill algae without harming without harming fish or aquatic invertebrates tembaga sulfate oke ini tadi ini masuknya ini verb 3 adjective atau past participle phrase jadi apa yang membunuh alga tembaga sulfat ya tembaga sulfat yang apa yang disebarkan dalam jumlah yang wajar ya oke jadi ini namanya adalah ini skill mana tak 5 atau 6 gitu ya 5, 6 atau 7 namanya past participle be careful of part participle gitu kayaknya iya apalagi kalau kalau apa mis yang bentuk 1, 2, 3 sama gitu ya ya meskipun bentuknya beda ya kita tetap dituntut untuk paham ya mengapa begitu ya pokoknya kita harus paham bentuknya sama tapi kita harus tahu ya kita dituntut ya ini bisa ulang yang nomor 4 kan oh nomor 4 itu kan yang positif ya ya kan yang positif itu biasa juga diikuti oleh konektor who atau which oke itu bukan positif oh maksudnya maksudnya kan yang positif itu biasa bisa diikuti oleh konektor who atau which itu adjective clause ya sebenarnya itu kayak dalam koma-koma itu ya sama aja sih itu modifier ya cuman ada yang positif ada yang adjective clause kadang ya ya betul oh yang dalam karakoma yang dua itu iya itu bisa apa saja bisa non-fresh bisa non-fresh kalau non-fresh nanti sama kayak positif nanti ini seperti judi apa? seperti judi judi cebak-cebak mana yang benar itu iya iya nanti dia benar ini iya iya harkop saat ini mau nanya kenapa enggak yang C gitu enggak? iya oh belum bisa kasih-asih iya silahkan gak bisa yang C karena ini sudah terlanjur mantep untuk sejak awal sudah sudah pakai non-fresh ya n hurif nah kalau mau pakai yang C misalnya public health ini hilang gitu ya hilang semua bisa who reform society bisa tapi public health harus hilang semuanya ya iya karena sejati problem kalau lebih gampangnya sih karena ada kata N jadi harus cari lepah iya 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 betul-betul ini menuntut kesetaraan iya betul iya oke ya non-fresh 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 itu ya e-positif nanti namanya e-positif maksudnya isinya non-fresh jenisnya non-fresh maksudnya dia e-positif iya namanya nama dalam linguistik itu nama jabatan dalam kalimat itu dia maksudnya e-positif tapi nama dirinya sendiri itu non-fresh jadi nama positif itu kan ada non-fresh ada adjektif cloud bukan-bukan adjektif cloud itu bukan e-positif jadi e-positif itu bentuknya emang selalu fresh oh iya iya gitu berarti adverbial phrase juga bisa ada adverbial phrase itu sendiri lagi gitu ya adverbial phrase sendiri lagi adjective phrase sendiri lagi memang ini non-fresh e-positif itu selalu berupa non-fresh e-positif itu bisa selalu terdiri dari subject verb juga kan gak bisa gak bisa kalau subject verb pakai konektor jadinya adjective clause ya tapi kayaknya nama-nama itu apakah perlu diingat-ingat sih ya tergantung masing-masing itu yang perlu diingat-ingat kan guru bahasa inggris ya iya nah teman-teman ini kan semua buat tes itu yang diingat-ingat itu disini pokoknya modifier gitu ya kalau menurut saya pokoknya ini penjelas bisa berupa subject verb bisa berupa subject verb sama konektor loh ya tapi ya kalau gak kalau gak ada konekternya salah kan ya ini banding satu ya banding satu banding satu ya ya karena kalau situ kalau pakai cali berarti harus sudah oh ini ini misalnya pakai cali bisa ya tapi harus Lilian DeWalt koma who reformed society koma was born in Cincinnati, Ohio gitu jadi ini yang tengah ini semua positifnya harus harus hilang semua digantikan dengan ya digantikan full digantikan oleh adjective clause C ya kalau seperti ini adjective clause dia menjelaskan Lilian ya menjelaskan Lilian DeWalt yang saya ingin berjelaskan oh non clause orang ini jatuh setelah penjaksennya jatuh setelah non non clause yang C ya itu non adjektif adjektif clause karena akan menjelaskan Lilian DeWalt jadi dia gak berdiri sendiri nah apakah dia bisa jadi non clause bisa tapi sesunan kalimatnya dirubah ya jadi jadi harus gini who reformed society was born in Cincinnati, Ohio jadi orang yang mau reform society lahir di Cincinnati, Ohio gitu nah kalau kayak gitu kan namanya non clause ya mungkin saya berjelas disini Lilian DeWalt who reformed society was born in Cincinnati, Ohio in 1867 Lilian DeWalt eh salah Lilian DeWalt pokoknya ini nama ya L.D. who reform sosa begini ini bisa oh Cincinnati itu bagian dari harusnya ada komanya lagi ya Cincinnati itu kan bagian dari Ohio 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 itu nama negara bagian ya oke terus kalau misalnya kita mau bikin ini sebagai non clause nah oke kita tunggu garis merahnya aduh gak gak datang-datang yaudah hapus sendiri nah who reformed society was born in tapi kan tidak mengacu pada siapa-siapa reformed society was born beda maksudnya ini beda maksudnya the person who reformed society dia beda maksudnya dia who reformed society nah yang mereformasi masyarakat gini ya kok disalahin ya tapi ini bisa sih menurut saya bisa sih ini non clause namanya ya nah kalau ini namanya adjective clause karena dia menerangkan apa yang ada di depannya oke ya oke ya nomor 6 ini kayaknya tanda bacanya soalnya harusnya tanda tanya sih kayaknya jadi siapanya yang siapanya si will live kan ya itu kan pertanyaan ya pakai will live kan karena dia karena dia itu mau bilang akan hidup gitu ya of the millions who saw Halle's Comet in 1986 how many people will live long enough to see it return in the 21st century coba ini ini dia dia minta tanda tanya pang juasnya minta tanda tanya jadi kalau salah ya kalau salah tidak masalah ya kayaknya ya it return it apa it ya it objek ya ini kan ini kan kita kurungin aja ya ini kan di antara jutaan orang gitu kan di antara jutaan orang yang melihat Halle's Comet tanda penam berapa banyak yang akan hidup cukup lama untuk melihatnya kembali lagi di abad 21 kata tanyanya kan how many people how many people berapa banyak orang will live long enough kan biasanya tahun kan berarti sudah pasti pas oh ya ini karena tahunnya ini untuk menerang untuk kata show nya yang diterangkan dengan tahun itu melihatnya melihat Comet Halle nya jadi emang kita harus ini ya kayak garis iya atau ngurung-ngurungin itu loh ngurung-ngurungin subjeknya adalah antropologis ya verbnya adalah have discovered terus ini that ke belakang turun jadi anak kalimat ya that ke belakang turun ada konektor subjek lagi fear happiness sadness and surprise itu subjek hanya anak kalimat terus are verbnya siapa anak kalimat ya subjek verb that subjek verb bahwa ini non-close juga kalau dilihat ini non-close tapi kita gak usah mikir sampai sana ya gini aja anak kalimat itu aja bahwa jadi ini main clause clause utama ini sub clause anak kalimat nomor delapan delta karena yang kurang adalah subjek kalau menurut saya ini kurang koma sih in 1964 a major collection of Henry Osawa Tanner's paintings was shown at the Smithsonian institution nah ini kan harus minta koma ya disini ya karena kalau gak gak pake koma muslinya belakangnya kan di inversi harusnya kalau gak pake koma ini was shown ya was shown was shown at the Smithsonian institution tenors 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 paintings paintings a major collection of ya jadi subjeknya adalah major collection ya major collection subject terus of Henry tenors painting itu bukan subjek itu bagian dari subjek terus verbnya adalah wish shown jadi subjeknya tunggal satu dari beberapa paintings gitu oke clear ya clear oke number nine black entertaining effect of the use of panel in general at least it has been largely discontinued the service karena disitu tidak membutuhkan conjunction jadi preposisi sebagainya sebelum objek ya ini objek of preposition ya kita butuh preposisi tambah bagian dari objek of preposition objek preposisi itu sendiri kalau misalnya tadi terjebak kemana yang salah nomor ini kalau misalnya mau pakai sins itu harusnya gini ini conjunction kan sins it irritate kata irritate human sins diikuti subject verb s verb 1s ini objek harusnya gitu nah kalau because of kan diikutinya oleh non-phrase ya because of itu bukan because ya beda ya because itu malah sama kayak sins dari ini because it irritate human sama dengan sins because ya because diikuti oleh klausa kalau because of diikutinya oleh frasa non-phrase because of its irritating effect on humans the use of venal as a general antiseptic has been largely discontinued karena efek iritasi pada manusia kalau misalnya mau kita apa ini nama ini nama zat kimia ya alkohol 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 oke ya kalau kita mau ganti dengan because bisa tapi belak belakangnya off itu enggak belakangnya itu enggak bisa kayak gini ya ini kan belakangnya it's irritating effect efek yang iritasi gitu kan do you understand me or not iya ya oke kalau mau kita ganti dengan since it irritates humans nah gini terus the use of venal since it irritates humans kita bisa juga menggantikan kata since ini dengan kata because karena because sama because of itu beda because itu masuknya conjunction kalau because of itu preposition ya jadi because diikuti oleh klausa subject verb kalau because of diikuti oleh frasa atau non phrase meskipun kalau diartikan ke Indonesia sama ya oke ya everything is okay ya ada lagunya Celine Dion begini I'm everything I am because you love me because diikuti oleh subject verb because you love me I'm everything I am tapi kalau lagunya yang itu because of you because of you I never 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 stray too far from the sidewalk because of diikuti oleh noun diikut oleh noun phrase kan noun itu ada noun noun phrase ya ya because of bisa diikuti verb yang juga kan verb yang itu juga cheren ya cheren itu setara dengan noun ya misalnya ini because of because of your your because of your mistake because of your mistake ini kan non-phrase ya your mistake to non-phrase because of your mistake to me some years ago i never stray too far from the sidewalk or with me preposisi ya meskipun artinya sama-sama karena tapi because conjunction because of preposition jadi fungsinya yang beda fungsinya beda conjunction itu diikuti oleh klausa menghubungkan dua klausa ya conjunction itu ya kalau because of menghubungkan non-phrase dengan klausa kita lanjut aja nomor sepuluh ya 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 betul syara betul ini subjek subjek fobnya yang mana ini subjek fobnya yang mana must produce nah ini yang di tengah-tengah ini in the ini pokoknya keterangan kalau namanya ini prepositional phrase keterangan dia masuk ke dalam modifier juga ya ini tutupin aja ya tutupin adek-adek-adek tutupin nah gitu kadang-adang kalau lihat modifier yang panjang-panjang tutupin aja itu bikin bingung soalnya jadi selama tidak ada konektor tinggal lihat yang kurang aja gitu iya kalau tidak konektor berarti kita bikinnya pasti ada lagi samping gua iya ada koma itu bang itu lah koknya koma itu gak harus disitu harus misalnya kayak positif gak harus ada konektor yang penting ada koma itu bisa saja modifier bisa saja keterangan tepat yang penting ada koma di apet-apet di tengah-tengah gitu itu berarti modifier saya sendiri sih saya sendiri dikit deh kalau ada koma ini berarti konektor ada konektor di dalam koma begini itu adalah modifier modifier tuh wujudnya macem-macem bisa konektor berarti adjective clause terus bisa noun phrase terus bisa another phrase frasa lain ini kebetulan prepositional phrase jenis frasa lain pun bisa adjective phrase bisa adverbial phrase ya itu biar kita bingung gitu dia itu must produce cuman kayak must terus in the long run produce gitu kalau kita nulis kayaknya gak bakalan begini ya tapi kalau mereka bikin soal begini ya ya ini karena yang bikin soal native speaker nih saya pikir kalau gak native kayaknya gak nyampe kesini juga deh in order to remain in existence a profit making organization in the long run must produce something consumers consider useful or desirable ya agar tetap ngeksis gitu ya agar tetap eksis organisasi yang menghasilkan keuntungan itu a profit making organization harus terus harus harus dipisah dalam jangka panjang menghasilkan gitu ya bisa 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 ya kenapa harus di begini-begini gitu kan ternyata ternyata terjemahan Indonesia harus koma menghasilkan sesuatu bersкольку ya ya yeah yeah which di belakang itu pengguna itu bagaimana which di belakang apa ya Oh which A profit making organization Which berarti belakangnya harus ada FOP lagi Karena which penanda disini akan dimulai Klausa anak kalimat ya Adjective clause Saya terkeceh itu Saya pilih bapak karena Sama produce Oh isi Tapi kalau misalnya kalimat ini dikasih Which Dia terus gak Dia malah Dia bukan kalimat Dia hanya klausa berarti Hanya klausa itu gak bermakna ya Hanya klausa begini kan gak bermakna Terus ini Which gitu kan Karena ada yangnya Nah salah ini Disuruh menghapus Remove which Karena Hanya ada satu verb Ya dikasih Conjunction Gak mau Karena dia nanti Levelnya kan jadi anak kalimat malahan Padahal dia tuh harus kalimat berdiri sendiri Berarti kalau which nya Berarti setelah kata Kalau which harus ada kata Harus ada verb gitu Ya Untuk kalimat ini ya 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 Dan itu malah lebih gampang ya Ya gak tahu kenapa Tekan aja bikin soal pengen Kita bingung Pengen kita salah Iya pengen kita salah Dia pengen bener-bener ngetes gitu Ngetes grammar nya Kan kalau kayak gini kan terlalu gampang kali ya Iya Karena memang pengen ngetes Pemahaman subjek Predikat Begitu Memang pengen ngetes ini Yang bikin soal Sepintar apa ya Gak tahu Yang bikin soal masih hidup apa gak ya Sudah matinkle Oke Todih gak Lukal G告 Tolong Tolong Corporate Transformation And Disposal Of News función Caranya A Ya Tuan Terima Kenapa ILO Structure Itu namanya IR-IR Structure Skill 29 Halaman 159 Ya masih jauh sih memang Masih jauh Nah itu dia gak bisa begitu Kalau ini Ini sudah pakem IR-IR Structure Namanya Skill 29 Nah begini jadi The harder he tried the further he fell behind Memang gitu The older the children are The more their parents accept from them The more children you have The bigger the house you need Skill 29 Halaman 160 161 The greater the population there is in a locality The greater the need there is for water Transportation and disposal of reviews Nah artinya itu semakin Besar jumlah penduduk Di suatu wilayah Koma Nah ini gak perlu konektor Karena emang ini sudah IR-IR Structure gitu ya Ya comparison Jadi ini IR-IR Structure itu Sebelum koma Itu ada Ada IR Atau more More atau IR ya Karena ini Great itu cuma satu Kata Berarti kan greater Bukan more great Ya Nah terus The greater the population there is in a locality The greater the need there For water Transportation Disposal Or reviews Of reviews ya Ini memang sudah susunannya pakem begini IR-IR Structure namanya IR atau Jadi IR-IR satu Bisa diisi oleh IR IR sendiri Karena ini adjective ya Adjective comparison Namanya Adjective comparison Misalnya Lebih tinggi kan taller Gitu ya Lebih cantik More beautiful Ya Nah gitu IR-IR Structure itu Bisa diisi dengan Adjective IR Atau More More juga bisa Karena kan IR sama dengan more Sebenarnya ya Jadi bisa saja Kita kalau punya contoh yang lain Misalnya Semakin cantik istrimu Makin banyak biaya pengeluaranmu Begitu misalnya Cuma misalnya dulu ya Coba-coba kita buat The more Wah jangan ini Ini enggak berani sayang Semakin tinggi Semakin besar Semakin tinggi Semakin tinggi kebetulan Semakin tinggi kebetulan Semakin tinggi kependapatan Semakin tinggi keinginan The more Oke sebentar The more beautiful dulu ya The more beautiful your wife The more Oh minta The more The more money You have to spend Gini ya The more beautiful your wife The more money you have to spend Ini sana kenapa Oh minta is ya The more beautiful your wife is The more money you have to spend Ya Gak bayar nih gratis Ini cuma gratisan lah Ini punya saya nih Gratisan Ini extension ini tuh Disini Di install disini Pokoknya buka website Gamerlin nanti sudah ada Perintah-perintahnya gitu Tinggal ngikutin The more income you have The more The more spending The more spending You Apa ya The more spending you will have Kurang cantik gitu ya The more income you have Makin tinggi income anda Gitu kan Oh the more need The more needs The more needs You will have The more Oh the more you need The more income you have The more you need Ini rasanya kurang setara Tapi bener nih Bener Gamerlin bener Kurang setara sebenernya ya Karena yang satu The more income dulu you have That you have gitu kan The more High score Higher score you have The more effort you do Oh Kalau itu the higher The higher itu The more the higher The higher score You want gitu ya The more The more The more Bisa bigger Oh bisa You put Bigger Oh the bigger effort Bigger effort You put Ya Bisa The bigger effort You put Ya Kalau misalnya Depannya the more Berarti Setelah komajik The more juga Atau Tidak harus Yang Bisa di Misalnya di The more disini Oh the more effort Tidak Yang depan The more Belakang The more Tergantung Adjektifannya Kalau adjektifan Satu kata kan harus Sebutkan Higher gitu kan Oh kalau ini Mintanya the more ini The more effort You put In The higher The higher the score You want The more effort You put in Better 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 Terima kasih jam berapa Jam Jam 13.12 Oh Apa sekarang pesen Goofood aja Sekarang Terus nanti Kan setengah jam lagi Nyampe gitu ya Terus pada makan Disini Kita seleskan Sampai setengah Sebelas ya Tapi ya Oke Bepat mau sambil pesen Makanan boleh Atau sambil Beri makan Sambil Beri makan Ada yang disini Ada yang Beri makan Tapi ada yang disini Ya next ya Ayo kita ke Number 12 Siapannya adalah Yang Tanpa Connector ya Semi-cullen Ini Namanya Semi-cullen Ini Levelnya Sama dengan Conjunction Semi-cullen Ini Levelnya Sama dengan Connector Jadi kalau Dua klausa Subject verb Titik koma Subject ini Sudah betul Ya Karena itu Sudah setara Dengan Connector Organtian Ya Titik koma Namanya Semi-cullen Semi-cullen Ya Semi-cullen Jadi Historica novel Subject Subject May do May do More than Minor history Titik koma Langsung Subject Disini It may Even Influence Dia bahkan Bisa Mempengaruhi Kejadian Masa depan Future Events Titik koma Ya titik koma Itu Ya itu levelnya sama dengan Connector Itu belum saya Sampaikan ya Ternyata muncul Makanya Anggap saja Lupa Anggap saja Lupa Kirain Gak bakal muncul Ternyata muncul Setara Ya Setara 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 A Historical Novel May do More than My Mirror History It may Even Influence Future Events Titik koma Berarti 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 Berasa Ada Tapi Kalau Menyebutkan Beberapa Hal Gitu Ya Bisa Aja In another Context Bisa Ya Tapi Kalau Seperti ini Ya Kalau Seperti ini Hanya subject Kalau kita Sedang Berbicara Tentang Klausa Dan Conjunction Gitu ya Ini Gak ada Garis merahnya Di grammarly Juga ya Ini Mungkin Pengganti Ini ya On the Other Way Round Gitu Kayak Gitu Pengganti On the Other Way Di sisi Lain Gitu Jadi Kalau Mau Pakai Iya Silahkan On the Other Hand Oh Ya Tetap Minta Tetap Minta Titik Komai Kalau Dikasih Connector Tetap Minta Titik Komai Oke Yaudah Gak Bapak Yang penting Tingkat Tingkat Titik Komai Sama Level Dengan Connector Konjunction Nomor Tiga Belas S Proposisi Sebagai Seorang Anak Itu Proposisi Skafter And Whitney Menunjukkan Showed An eager Intellect Menunjukkan Intellect Yang Bersemangat And Bakat Yang Artistic That Her Parents Yang Dikenali Dan Didorang Oleh Orang Puanya Ini Anak Kalimant Beres Ya 13 Beres Next 14 14 Bukan Subject Disini Disini Kata Benda Terus S Adalah Kata Ganti Milik Jadi Round Shape Miliknya The Drop Didorang Itu kan Jatuhan Hujan Itu ya Butiran Hujan Rintik 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 Gak apa-apa Pakai Feeling Tapi kan Benar Jadi Subject Ini Suali Beli Berdapat Ya Bahwa Kebelakang Anak Kalimat Subject Lagi The Pool Of Graffiti Merubah Change The Drop Round Shape Merubah It is widely Believed That the Pool Of Graffiti On A Falling Raindrop Changes The Drops Round Shape Into A Teardrop Shape Widely Believed That The Pool Of Graffiti On The Falling Raindrop Changes The Drops Drops Round Shape Into Teardrop Shape Subject 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 Anak Kalimat Z Kebelakang Kan Jadi Anak Kalimat Subject The Pool Of Graffiti Subject 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 Changes Merubah The Drop Round Shape Bentuk Drop Yang tadinya Bulat Bentuk Bentuk Yang tadinya Bulat Menjadi Bentuk Air Mata Into A Teardrop Shape Menjadi Bentuknya Air Mata Untuk Yang tadinya Cuma Merubah Kayaknya Yang jelas Bahwa Kekitas Menunggu Keberan Air Bidah Menjadi Bentuk Kayaknya Kalau Drop Off Itu Kenapa Salah Drop Off Front Shape Jatuhan Tetesan Dari Bentuk Yang malahan Padahal Ini kan Maksudnya Bentuk Bulat Miliknya Tetesan Itu Kalau Ini Mintanya Drop From Around Shape Tetesan Jatuhan Dari Bentuk Yang Bulat Maksudnya Berarti Bukan Jatuhan Air Padahal Maksudnya Itu adalah Bentuk Bulat Miliknya Jatuhan Miliknya Drop Subject Subject Apa Subject Kalimat Apa Subject Anak Kalimat Kalimat Itis Ini Subject Itis Nah Anak Kalimat Subject The Pool Of Gravity Kebelakang Ini Cuman Modifier The Pool Of Gravity Urung Juga Bisa Terus Verb Changes Oke 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 Sudah Ya Oke Lanjut 15 Ko Jak Tep Terima kasih. Ini bukan verb ya. Subjeknya kan ini sama artemting ini verbnya ya. Ini kalimat utamanya. Yang di depan itu kurungin dulu. Nah karena tidak ada verb ya. Tidak ada verb berarti kita gak boleh milih conjunction ini. Conjunction ini. Ini gak boleh. Once itu conjunction juga ya. Oh gak boleh semua. Oke. Karena kalau law with preposition. Nah preposition makanya hubungan antara becoming dengan modern offices itu bukan hubungan subjek predikat. Tapi hubungan adjektifah. Yang subjeknya designersnya ya. Nanti ini bikin, tak tulis di bawah aja. Biar gak bikin bingung. Clear ya? Clear ya. Dihantikan sendiri coba ya. 16. Mencari kesalahan. Oh not salah. Harusnya apa? No. No ya. Betul. No. No itu, woman itu kata benda diikuti oleh noun ya. No money is in my pocket gitu juga. Kalau not itu diikutinya oleh not adjective, she is not beautiful. Atau kata kerja. No diikuti oleh kata benda. Karena no itu adalah singkatan dari not any. Not diikuti adjective dan kata kerja. She does not work today. Gitu ya. Atau she is not beautiful. Not ya. Adjektif and verb. Yang kalau no diikuti kata benda. 17. When you want body, your life on certainly. Certainly salah. Harusnya diganti dengan? Noun. Certainly itu noun. Nah, harusnya adjective. Certain. Karena ini certain nutrients. Artinya nutrisi tertentu. Adjektif kan? Karena menjelaskan kata nutrient ini noun ya. Noun-noun boleh kalau betul. Tapi ini, ini tuh mau bilang nutrisi tertentu tuh certain nutrients gitu. Noun-noun tuh nggak selalu salah ya. Nanti mal ada juga soalnya. Apa? Eh, ada yang tanya tadi kayaknya. Certainly itu adjective. Haa. Terus certainly. Certainly itu adverb. L-I. Kalau certainty ini kan T ya. Certainly itu noun. Nah, itu noun. Noun itu artinya kan certainty. Kepastian. Keyakinan gitu ya. Kalau diartikan kan jadi nggak nyambung ya. Nutrisi, kepastian. Nah, harusnya kan nutrisi tertentu. Itu. Adjektifnya. Dua noun di dalam itu kalau pas konteknya pas, artinya pas, itu boleh. Kayak school pass itu kan dua noun ya. Noun kan ini? School pass sama-sama noun ya. Ini noun. Tapi ini noun yang ejang aja. Ini function. Noun ejang. Ya, jadi kadang-kadang kayak safety riding. Safety riding itu menyetir dengan prinsip keselamatan itu bisa. Safety riding ya. Tapi artinya kan juga masuk. Kalau ini dikasih noun, artinya nanti nggak masuk. Nutrisi, keyakinan gitu kan. Padahal yang dimasukkan nutrisi tertentu gitu ya. Jadi maknanya nggak pas. Berarti yang ada T, Y, T, Y itu dia masuk di non. Ya, kadang-kadang akhiran T, Y itu non ya. Tapi nggak pasti loh kayak gitu. Nggak semua. Ya, memang itu kayak nomor muda kita menghapat. Kan akhiran men itu kata benda gitu kan. Akhiran ion kata benda. Ya, itu kadang-kadang mostly, most of the time bisa kita pakai. Tapi nggak selalu ya. Nanti saya takutnya kalau begitu terjebak nanti ya. Jadi yang itu berarti anu ya. Pasti begitu. Ya, kadang iya, kadang nggak. Itulah bahasa Anggistu gitu. Karena katanya Syasha menciptakan bahasanya sambil menum vodka gitu ya. Mabuk, ini lagi di sini. Kenapa nggak mau, saya rumah gimana gitu ya. Iya. Salah satu kesulitan yang ditemukan di perbedaan-perbedaan gini. Kayak certainty, certainty. Biasanya itu apa namanya. Kita susah, kita tidak tahu apa namanya. Artinya. Artinya, artinya di dasarnya sehingga kayak mau arahkan ke itu ya. Iya. Kita pikirnya, pasti ini, pasti. Pas, naun, pasti ini, jadi ya. Kayaknya memang kita harus berduanya ke apa namanya. Memperkaya kusah kata. Terus dengan misalkan antara mana-mana yang berkaya kusah kata. Cari lo apa yang kita lihat dulu. 18. Pakainya or karena ada kata either di sini ya. Nah, neither nor, either or, both and gitu ya. Ya, oke. Ketemu ya. Let's go to number 19. To Georgia. Georgia is the longer culture smart food that in the world. Masalah dalam C. Longer. Karena harusnya. Longest. Longest ya. Longest. Pakai the ya. Yang paling panjang gitu. Kalau longer kan longer than pasangannya. Kalau yang pasangannya the itu longest. Yang paling ya. Longest continuous smart food path. Jadi food path yang paling panjang sedunia gitu ya. Kalau longer dengan then. Ya. The snake is longer than the other snake gitu ya. longer than itu membandingkan dua benda. Kalau longer itu yang paling gitu ya. Menyatakan yang paling. Oke. Ini kayaknya berikutnya ini kita percepat aja. Langsung aja ya. Langsung aja. Nomor 20. Jawabannya adalah. There. There. Ini salah. Karena belakangnya ada kata benda yaitu numbers. Yeah. There numbers. Nomor-nomor mereka. Oh jumlah-jumlah mereka. Jumlah mereka. Ya. Terus. Nomor 21. Alpha. Alpha ini salah karena. Carrier. Carrier itu malah noun. Harusnya kan posisi verb di sini. Jadi. Carry gitu ya. Barges which carry most of the heavy freight on rivers and canals. Komo. Ah. Jadi subjeknya barges. Verbnya are. Are propelled by thawing. Entah artinya apa. Tapi pokoknya begitu ya. Ya. Subjek verb. Oke. Terus which ini kan. Anak kalimat ya. Which carry. Punya verb. Subjeknya ya which sendiri ya. Which ini ya. Konektor. Ya subjek gitu ya. Oke ya. Lanjut. Dua-dua. Oh sudah ada dari one of ya. Ya. Harusnya one of. Which one of the principal stars. Jadi. Alicia Alonso adalah. Satu dari. Bintang-bintang principles. Bintang-bintang yang penting. Dari American Ballet Theater. Gitu ya. Dua-dua oke. Dua puluh tiga. Art diganti. Nah art diganti is. History good by. Karena subjeknya adalah kata combat. The ritual combat. Satu saja. Of animal. Nah verbnya is. History good by. Precise signals. Sejauh ini oke. Oke. Oke baik. Lanjut. Dua empat. Oh ini tadi. Setara. Simply. To write. Ya. Effectively. Ya. Karena hubungan kesetaraan. Ya. Menulis. It is. Menulis. It is sulit untuk to write. Dengan simple. Dengan direct. Dan dengan efektif. Ada makna lele-nya gitu ya. Ya. Daripada untuk. Mempekerjakan. Blah-blah-blah. Artinya biarin ya. Gejak artinya. Sendiri-sendiri. Nomor dua lima. Delta. Ini harusnya bukan inlong. Tapi. Kata benda. Inlang itu tulisannya gimana tuh? Inlang. Length ya. Length. Panjangnya. Panjang tapi sebagai kata. Benda. Kalau long panjang sebagai. Adjektif. Preposisi. Ini kan panjangnya gitu ya. Over. Over. Lebih dari 30 feet. Panjangnya. Subjeknya adalah. Differen species. Verbnya adalah. May measure. Ya. Oke. 26. Overcome sudah. Ini harusnya posisi verb. Bukan posisi. Adjektif ya. When. Inhibition subject. And overcome. Verb ya. Verb satu. Karena insipisinya jamak ya. Oke ya. Tereng. 27. Ya. The opposite directly to the sun. Karena opposite itu harus opposite to apa gitu. Berlawanan dengan. Apa. Opposite to the sun. Ya. Tidak bisa langsung. Opposite directly to the sun. Kan gak ada hubungannya ya. Opposite the sun. Opposite to the sun. Selanjut. Selanjut. Tereng. 28. Credit tracing. Charlie. Ini. Ini kayaknya. Credit in racing gitu. Benjamin Franklin. Ini subjek. Menggambar. Political cartoon. Yang. That is credit. Yang kayak dihormati dalam. Meningkatkan gitu ya. In racing. In racing dalam meningkatkan. 10.000 volunteer. 10.000 sukarelawan. In racing. Oke. Lanjut ya. 29.000 itu. The beginning. Beginning. Kata benda dari. Kata begin itu beginnings. The beginnings of. Jadi awal mula dari. Ini subjek. Modern chemistry laboratory. Go back. Ini adalah verb. Go back to the workrooms of medieval. Alchemist ya. Alchemist. Alchemist. Terserah nih alchemist ya. Kayaknya alchemist ya. Alchemist tuh alikimia gitu kan. Alikimia ya. Oke. Sekarang nomor. 30. Itu yang salah. Restful ini harusnya. In many pieces of music. There is a dominant theme. On which. The rest sih kayaknya. The rest. Kata benda ini harusnya. Harusnya null ya. Restful itu masuk. Kata benda. Restful. Restful. Adjective. Akhiran full ya. Sama akhiran less. Itu adjective. Full. Itu berarti mempunyai sifat itu. Tapi kalau less itu berarti gak punya sifat itu ya. Careless itu gak hati-hati gitu. Itu masuk ke adjective biasanya. Oke. Tiga. Satu. By means. Other than heat. Ini tadi other. Kalau another itu hanya dibandingkan dengan satu benda saja. Tapi kalau ini kan dengan cara. Banyak cara. Gitu loh ini maksudnya. Luminescence itu adalah penghapusan. Of the light dengan banyak cara. Selain panas gitu kan. Banyak cara. Jadi bukan cuma kalau another than itu kan berarti. Hanya dibandingkan dengan satu cara saja gitu ya. Oke ya. Jadi another itu untuk. Another itu diikuti oleh satu. Other diikuti oleh. Lebih dari satu. Dua dan seterusnya. Oke. Lanjut ya. Tiga dua itu. The people ini subject. And then harusnya elect. Ini verbnya ya. In the representative democracy. The people elect delegates. Memilih delegasi to an assembly. Delegasi untuk sebuah. Assembly. Ya kan. Noun ya. Election noun. Oke. Oke ya. Tiga-tiga. Hundreds kurang S. Karena kalau hundreds of itu harus pakai S ya. Thousands of harus pakai S ya. Tapi kalau dua ratus itu mana enggak pakai S. Dua ratus, tiga ratus itu enggak pakai S. Tapi kalau ratusan, hundreds of itu harus pakai S. Oke. Lanjut ya. Tiga empat. Oke ini. A citadel. Entah ini benda apa. A photo design about the city. Ini usually biasanya. Ini berarti. Mintanya ke masa sekarang. Present. Ini kalimat fakta. Bukan kalimat sejarah. Biasanya berdiri di ujung hill. Iya. Benteng ya. Jadi ini kalimat yang selalu timeless. Selalu present. Karena fakta. Yang nombor tiga lima ini karena. That the very structure of society. Ini subject. Is threatened by civil ya. Diserang oleh gitu ya. Jadi bukan threatening tapi. Threatened. Pasif. Pasif. Oke ya. Tiga enam ini. Since sejak. Sejak itu berarti kan sekarang masih berlangsung ya. Terus pelakunya adalah corporations. Yang. Ini set up in Alaska. By Congress. Ini yang di set up di Alaska. Gitu. Ini verb tiga phrase. Have managed. Ini harusnya. Telah memanage everything. Dari fishing to banking ya. Eh kok. Have managed. Apa? Bukan. Kata kerja. Nip verb ini. Verb. Have managed. Verb. Yang managing. 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 Oh managing. Kalau managing aja aja. Tiba. Ya. Present perfect. Karena mengaitkan masa sekarang dengan. Masa lalu. Ya. Berarti kan masih. Masa lalu berlaku. Sampai sekarang masih berlaku itu. Pakainya present perfect ya. Sudah memanage. Sejak dulu kala sampai sekarang. Nomor tiga tujuh. Tadi jawabannya adalah last. Pakai S. Kenapa? Karena ini. That bla 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 ke belakang ini. Menerangkan kata supply. Supply-nya tunggal. Singular. Jadi tetap. Adjective clause-nya. Dia kan punya verb. Itu ikut kata supply. Prinsipnya ya. Pakai S kan. Kalau subjeknya. Tunggal kan. Subjeknya pakai S ya. Nah gitu. Tiga lapan. Itu vision qualities itu. Diganti dengan visual qualities. Textile art diketahui untuk. Both. Of its tactile and. Visual qualities. Jadi kualitas. Visualnya. Kalau vision kan pandangan ya. Jadi malah kualitas pandangan. Ini kayak malah ngomongin mata. Kalau pakai kata vision ya. Ini visual. Karena kualitas visual dari kata. Dari textile art. Nomor tiga sembilan. Ini karena. Abad sembilan belas itu sudah lampau gitu kan. Jadi bukan has been. Sudah nggak dikaitkan dengan masa sekarang. Soalnya harus sudah full lampau. Jadi was first isolated. Dulunya diisolasi. Full lampau. Nomor empat puluh. Ya. 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 Karena ini. Butuh ketiga ya. Pasif ya. Can be sin. Pasif. Can be sin. Terus tengah-tengahnya. Di. Seseli kata oven gitu ya. Selesai. Alhamdulillah. Thank you. Goodbye. Good luck for your chest. Sekarang silahkan. Siap-siap dulu ya. Untuk tes silahkan. Thank you.